Akibat pandemi COVID-19, penghasilan para pemulung di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menurun. Pasalnya, harga jual sampah pelungan menurun selama pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini dirasakan Wisranje, pemulung asal Desa Persiapan Watoria, Kecamatan Magepanda. Bersama beberapa pemulung lainnya, ibu dua anak ini sehari-hari memulung di tempat pembuangan akhir YRII. Akibat pandemi COVID-19 saat ini, penghasilan mereka menurun karena harga sampah pelungan ikut menurun. Hal ini menambah beban Wisranje dan kawan-kawan. Bukan hanya itu saja, Wisranje bahkan tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Walau sudah dijanjikan akan mendapat bantuan pemerintah, namun hingga saat ini bantuan itu tak kunjung tiba. Wisranje hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Padahal beberapa teman pemulung sudah mendapat bantuan. Besi, alma, klasik, di bawah sinar agung. Itu mama jual dengan satu kilo berapa? Yang sebelum corona itu satu kilo dua setengah. Tapi sekarang ini corona jadi harga seribu satu kilo. Untuk BLT mama sudah dapat belum? Tidak pernah dapat atau? Tidak pernah dapat. Terus di daftar atau tidak? Tidak, tadi tidak tahu. Katanya ini harus mau pergi terima lagi kantunya, tapi mereka bilang belum. Yang mama-mama mereka ini sudah terima. Saya ini belum. Meski harga jual sampah punungan menurun drastis, Wisranje tetap memulung sembari berharap pemerintah Kabupaten Sika dapat melihat nasib mereka dengan memberikan bantuan yang pantas. Jitos Natum, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur Sip. Jitos Natum, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur consensiakan jurnya, abys legitim,影 Navyres ma marvelous rautas Untuk disebut Sele drew fiveizer modernaya jualan 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 jualan